JURANGAN MILBAUYA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini kenapa? Lisa banget, kenapa sih? Jadi, jadi mas, aku pengen undang pacar aku kesini Dan aku pengen jujur sama dia Yang teriak-teriak ke belakang siapa tuh? Mbak gak bisa ngerti perasaan saya Mbak gak bisa ngerti perasaan saya disini Mbak gak bisa ngerti perasaan saya disini Tapi gak bisa ngerti perasaan saya sekarang disini Tapi tenang dulu ya, tenang dulu ya Saya gak mau masuk kesini mas, saya gak mau masuk kesini Saya pengen Indy keluar pulang sama saya sekarang Saya pengen pulang deh sekarang, ikut Indy itu siapa? Pacar kamu? Iya Kamu siapa? Aufar Aufar, oke Kamu pengen Indy pulang sama kamu, kenapa? Masalahnya apa? Karena saya gak mau aja saya ikut disini Karena saya yakin disini saya akan diputusin sama Indy Jadi lo yakin lo disini bakal diputusin lagi? Iya, saya yakin, saya yakin Jadi saya gak mau, saya pengen selesaiin di luar Jangan di depan orang banyak kayak gini Lo gak mau diputusin? Apa gak mau diputusin depan umum? Iya, dua-duanya saya gak mau mas Saya pengen dia ikut pulang Iya, kenapa? Aduh, kak Dia gak bilang putus atau apa Ini belum, gue yakin Gini, ayo, 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 kita kasih tau ya Udah, jangan Gini, gue kasih tau ya Gue kasih tau ya Justru kalau lu sebagai cowok ya Kalau lu emang cewek lu pengen putus sama lo Justru lu hadepin Enggak, tapi gak harus di depan umum juga Kita bisa selesaiin di luar, ayo Aku pengen, aku pengen jujur sama kamu Aku pengen ngungkapin semuanya Ngungkapin apa? Gini, gini, dia gak mau karena dia gak mau diputusin sama lo Itu, Indy Udah, udah, ayo, kita Gak bakal putusin kamu, tapi aku bakal Bakal jujur sama kamu Tentang apa yang terjadi selama ini Oke, kamu gak bakal memutusin Gak mau putusin dia Tapi justru mau jujur atas apa yang terjadi selama ini Iya Gimana? Yakin lu gak mau putusin dia? Yang lu takut adalah lu diputusin disini Dia gak bilang putusin Dan lu gak mau putusin dia? Bener nih? Bener Tuh, udah Tapi mau jujur di cerita gitu Lu kan takut diputusin Dia bilang gak mau putusin lu justru dia pengen jujur Gimana? Pengen mengakui sesuatu kan? Gue pengen ungkapin sesuatu Ungkapin apa? Nah, udah, di depan yuk Sekarang gini Lu bersedia gak berarti di dalam? Kak, gak putus? Tapi, gak putus Tapi gak putus Tuh, tasaratnya gak putus Oke, oke Bersedia gak? Oke, gue bersedia Yaudah Oke Ya, lu bersedia juga ada di rumahnya ya? Gak masalah ya? Tidak, bukan privacy buat lu bukan ya? Asal bukan putus ya? Asal bukan putus Tapi itu bukan privacy buat lu Asal bukan putus Oke, bersedia, yang persedia-persedia Ayo, ayo Oke Harga diri dong Masa lari dari masalah? Ini aku mau jelasin doang Oke Alfar Iya Kalau Ramlan sehat? Oke Beda Alfar Alfarnya beda Alfarnya beda Oke Sekarang Oke Indik Lu bawa-bawa apa tuh? Bawa surat lamaran apa? Enggak Ini apa nih? Ini apa? Ini surat perjanjian Yang mesti kamu tanda tanganin Perjanjian apa? Apa? Masa harus tanda tangan? Surat perjanjian Kamu jelasin kamu Surat Apa surat apa? Kamu mesti tanda tanganin dulu Baru aku bakal jelasin Aku akan tanda tangan Cuma harus jelas dulu apa Aku gak mau asal tanda tangan Begitunya tanpa syarat Dan alasan yang jelas Dengerin Aku janji Aku bakal ngejelasin Asal kamu tanda tangan dulu Tanda tangan dulu Mau gak? Kalau kamu aku yang tantangan Gimana? Oke bisa saya baca Saya baca tangan di bawah ini Oke Nindi Yaupar Dengan ini kami berjanji saling jujur Apabila ada kesalahan masing-masing pihak Kami harus saling meminta maaf Sekali lagi Keterangan masih diterima dengan baik Oh jadi Perjanjian apabila ada kesalahan Saling jujur harus minta maaf Berarti lo pengen jujur mengaku sesuatu ya? Kamu jujur tentang apa? Punya pacar lain ya? Kamu selingkuh Kamu selingkuh Kamu tanda tanganin dulu Iya bener Aku malam-malam tadi pulang dari luar kota Kerja aku disana buat masa depan kita Terus aku pulang sampai sini Kamu mau jujur Kamu selingkuh disini Kamu dengerin dulu Kamu tanda tangan Setelah kamu tanda tangan Aku bakal menjelasin semua Oke aku tanda tangan Ada istilah perjanjian untuk saling jujur dan memaafkan Itu namanya Pemaksaan ya Umi ya? Udah tanda tangan Bisa dia salah besar Lo kan udah janji maafin gue gitu Umi Makanya itu namanya pemaksaan Kalau menurut saya ya Iya pinter nih cewek ya Ada pun orang punya kesalahan dan minta maaf Itu gak pake di tanda tangan ini emang kudunya begitu Harusnya emang di maafin Iya Oh jadi kita boleh buat salah dong Umi ya? Ya enggak lah Ya maksudnya gini loh Salah sama benar itu kan memang milik semua orang Jadi kalau kita berbuat salah ya memang kudunya minta maaf Gak pake perjanjian begitu juga Nah iya Nah sekarang berarti kenapa nih ada salah besar kah lu? Ada salah apa? Kamu mau jelasin kapal? Iya bawa apa tuh kotak apa? Ini kotak apa? Beli tanah Ini kotak ini Isinya ada sesuatu buat kamu Kamu buka Ini apa? Kamu buka dulu Buka Satu dua tiga Pisang Kamu ini apaan? Kamu bercanda boleh nonton pisang? Pisang Kamu bilang ada masalah Kamu kasih pisang? Enggak Jadi Ini apaan? Tanda monyet Tanda monyet Ini apa? Pisang ini Enggak Pisang ini masih baru loh Ini Kamu makan Hah? Buat apa? Kamu mau jelasin masalah disini Cepat aku suruh makan pisang Katanya apa? Katanya pisang itu dapat Memberikan mood Dan kamu moodnya tuh baik Jadi kalau orang makan pisang Maksudnya jadi baik Enggak marah-marah Wah Biar ikut ya Kali gue kasih pisang aja ya Iya kan? Ibu-ibu di rumah Kalau suaminya galak Ya kan Kasih pisang jadi baik katanya Sama Oh bagus juga ya Oh sama juga Ibu-ibu Kalau misalnya suaminya galak Juga kasih pisang Juga nanti baik Tapi saya gak suka pisang mentah Saya suka pisang goreng Saya Oke Oh jadi Hei yang nyuruh lo makan pisang Siapa Ruka? Katanya kalau makan Gak marah-marah gitu ya? Yaudah makan aja Udah oke Mas Ura Mas Ura Kamu jangan harus jelasin ke aku ya Orang mau jujur Disuruh makan pisang Jujur Aku jelasin semua permasannya Jangan cuman burun makan pisang ya Gue pengen tau dia pengen aku apa Mas Ura juga mau makan Enggak gue gak suka pisang mentah Nah udah makan pisang Umi mau gak Umi? Umi kan udah tua malah marah kan Udah aku udah makan pisang sekarang Sebentar Sebentar Tolong ngomong Kenapa anak buatnya bos Kalau ngomong kok suka jujur sih? Suka jujur Suka bener lah sih Orang Jepang lagi gak ada duit di Indonesia begitu Kenapa? Yaudah aku udah makan pisang sekarang Sekarang coba kamu jelasin ke aku Aku mau coba buat tenang Dan ngerein penjelasan ke kamu Eh jadi Disini aku mau minta tolong Mas Uya Untuk bantuin aku Itu apa tuh amplop putih yang lo pegang-pegang tuh? Itu apa? Kamu bawa apa? Minta tolong Mas Uya buat apa? Buat jelasin apa? Coba perjelas lagi Tentang apa yang selama ini terjadi sama aku? Enggak kamu kenapa sih kok Kayak ngumpet-ngumpetin gitu amplopnya Ada apa emangnya? Enggak ada apa aku coba mau liat Ini apa? Coba ini apa? Ini apa? Coba kasih tau ke aku Ini apa? Ini apa? Ini apa? Coba aku buka Yaudah kamu Tapi tolong kamu jangan marah Mas Siap dong Mas Bener kan? Seringku Kan? Oh ini jelas banget loh Ini siapa? Ya Allah Nih oke Ada seorang Kamu dengan Seseorang cowok Seringku ya? Itu siapa Mas? Udah jelas-jelas Seringku Udah jelas-jelas kan? Apa lo mau ngomong Mau jujur apa? Jujur apa lagi? Kamu seringku? Kamu udah dikai ya? Kamu seringku? Kamu seringku? Kamu seringku? Tapi kerja di luar kota Capek-capek buat mas depan kita Kamu seringku yaudah Kalau gitu udah jelas Mas Ya pulang aja ya? Udah clear? Udah ya? Udah pulang aja Kamu duduk dulu Biar aku jelasin dulu Kalau kayak gini masalahnya gak bakal selesai Aku mau jujur sama kamu Kamu duduk dulu Jujur apa? Jujur apa? Itu udah jelas fotonya Kamu seringku Terus apalagi? Aku mau ngungkapin Semua yang terjadi selama ini Bawa Ayo gila cepat Aku selingku Lo mengakui kalau lo selingku Tapi mas Tapi apa? Aku kerja di luar kota ya? Gak boleh marah-marah Gak usah nangat pisang kan? Iya Buat masa depan gitu Tapi kamu seringku Di sini kamu main-main Sama orang lain di belakang Kamu yang bener aja Aku bakal putusin Selingkuan aku Di depan kamu Dan aku bakal udahin Hubungan aku dengan dia Jadi lo kesini datang Pengen mengakui lo selingku Sekaligus lo pengen Memutuskan selingkuan lo Depan dia Udah jelas Kamu pengen mutusin dia Kayak gitu Di depan aku Depan aku sakit Aku pulang aja mas Udah saya keluar aja Saya caput Kamu tunggu dulu Kamu tunggu dia datang Mas Tolong Saya mau dia disini Buat apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Dengerin dulu Ini gak seperti yang mau pikirin Dengerin dulu Apa? Udah udah yang pulang Sekarang pulang pulang Dengerin dulu Dengerin dulu Masalahnya gak bakal selesai Kalau kamu pergi Udah jelas kamu selingkuh kayak gitu Buat apa? Udah aku pulang sekarang Tolong Kamu harus stay Stay untuk apa? Mas tolong Mas udah jelas Ya jelas apa? Dia selingkuh kayak gitu Mas Gak bakal selesai masalahnya Kalau kamu pergi Buat apa? Buat apa? Kalau gak tolong kamu jangan pergi Aku akan menjelaskan semuanya Saya tolong Ya aku udah pulang pulang sekarang Enggak kamu udah ngerin aku dulu Mas Tolongin mas Aku minta maaf Aku bakal jujur Aku udah jelas ya Aku bakal putus di tia di depan kamu Aku nyesel Aku nyesel Semua yang terjadi itu aku nyesel Ini orangnya pernah ada orang yang Telepon aku malam-malam waktu itu Kamu telepon malam-malam ke kamu Ada telepon malam-malam ketahuan Ketahuan Dan Kamu sepertanya Sempertanya ini siapanya Tapi kamu gak tau Tapi aku gak tau Terus langsung dimuat matiin lagi begitu aja Itu orangnya Aku akan undang orang itu kesini Kamu akan undang orang itu Aku akan undang orang itu kesini Dan Tolongin tolong Kamu jangan pergi Jangan pergi Aku minta tolong Kamu jangan pergi Apapun loh aku cekuai kamu Gak usah Gak usah Gak perlu Udah-udah Oke oke Kalau gitu Ya saya sabar Saya akan ikutin Sabar ya Dia kan mau memutusin Kelingkuhannya Jadi lo disaksin Oke saya saksin Yuk kita masuk yuk Oke Ya masuk Terima kasih kamu dengerin aku untuk kali ini aja aku bakal jujur yaudah sekarang gini aja, gue minta lo ke belakang kenapa lo ke belakang, kan gue pengen liat siapa ada monitor tv di belakang lo bisa liat lo bisa jadi saksi bahwa dia akan memutuskan cowok yang jadi selingkuhannya dia dan lo emang udah pernah nuduh dia selingkuh ya iya, tapi gak tau korangnya siapa dan kalo sekarang ada ya gue pengen ketemu sekarang dong jadi yang kejadiannya udah beberapa waktu yang lalu nih iya beberapa waktu yang lalu, gue udah curiga curiga, dia punya selingkuhan tapi gitu ya oke yaudah, sekarang gini aja deh lo taunya dari mana oke, gue pernah ada waktu gue di rumah gue tuh ngirimin foto teror iya ya, handphone gue kalo misalnya mas gue mau liat nih ada nih fotonya tapi orang hilang, cowoknya gak ada foto jadi ada yang menunjukkan foto ini, handphone kamu kirimkan teror ada foto cewek lo dengan ada cowok yang tertutup ah, membakar gitu aja hilang oke itu siapa? dan ini sudah ada beberapa waktu yang lalu dan lo curiga waktu dia malam-malam terima telepon dari satu orang iya tapi lo gak tau siapa? gak tau siapa oke, dan sekarang lo pengen menunjukkan bahwa emang bener lo selingkuh sesuai dengan tuduhan cowok lo dulu dan lo pengen menunjukin dia yaudah sekarang lo ke belakang lo harus macer-macer lo dong ayo cepetan ayo ayo buah turun dong cowoknya ke bawah ini berarti belakangnya tindakan yang gentleman ya Miya seorang kan gak ada manusia yang sempurna Miya betul semua orang ada kesalahan tapi dia mengaku salah dan ingin memperbaikinya itu bagus banget Miya bukannya orang yang baik itu bukan yang tidak punya salah Bos justru orang kalau menurut saya justru orang yang baik itu yang pernah punya salah dan memperbaiki kesalahan nah itu sebaik-baiknya orang Miya iya oke yaudah sekarang lo lagi yakin ya semangat karena lo menyesal kelas lingkuh ya kita panggil saja inilah dia dia kenapa? silahkan Indi ngomong nama siapa mas? saya Ihsan huh? Ivan Ihsan atau Ivan? I-I Ihsan tadi Ivan yang benar gimana nih? Ihsan mas Ihsan oke ya Ihsan Ihsan kamu tuh kenapa sih? kenal aku kesini kamu mau ngomong apa? kamu dengerin dulu kamu dengerin baik-baik ini semua salah aku aku udah salah sama kamu enggak enggak kamu enggak ada salah apapun aku yang salah disini enggak kalau aku salah aku minta maaf kamu enggak perlu minta maaf aku yang harus minta maaf sama kamu aku yang salah sebenarnya sebenarnya apa? kamu punya salah sama aku aku udah maafin kamu kok aku udah aku udah selingkuh loh 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 kenapa kamu berani mutusin dia? kamu berani mutusin dia? langsung sebenarnya sebenarnya apa? kamu punya salah sama aku aku udah maafin kamu kok aku udah aku udah selingkuh loh 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 kenapa kamu berani mutusin dia? kamu berani mutusin dia? langsung tunggu 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 ini cowok siapa? gue pacarnya kamu siapa? ini ini apa sih maksudnya? aku enggak ngerti loh kamu dengerin kamu dengerin baik-baik kamu ngundang aku sini ada apa ini? aku bingung loh oke ini dijelasin cuma jelasin kamu bilang mau mutusin dia sekarang kutusin kok kamu ngomong lama sampai mau gap-gap gitu ada apa ini? sebelumnya aku minta maaf udah ngejalanin hubungan yang enggak seharusnya dijalanin aku udah punya pacar aku udah aku pacaran sama dia udah bertahun-tahun aku minta maaf cuma jadikan kamu pelampiasan aja gua jelasin lagi lebih jelas aku aku mau udahin hubungan ini aku mau kita putus oke enggak apa-apa enggak masalah kok enggak masalah gampang banget ya yaudah mas gua gitu saya belakang dulu ya balik oh yaudah silahkan balik ya 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 mas enterin gak usah mas ngapain saya oh yaudah ayo deh kok aneh ya pertama tadi dia bilang Ivan iya terus abis itu Isya terus diputusin gampang banget yaudah deh gitu kayaknya kayaknya kagak ada pembelaan sama sekali ya masa udah pacaran putus iya masa diminta langsung iya aja mas aku bakal nunjukin cowok no video ini tuh cowok lo selingguhan lo bener karena dia hanya selingguhan aja mas terus diputusin dia langsung oke deh gitu pulang kayak gini coba lo putusin gue coba putus ya mas oke gak mungkin gak ada gitu oke lo mau ngomong apa ini aku gak ada perasaan aku udah sediain video mas video yang aku mau tunjukin ke dia oke kaufar kaufar sayang ini video aku mau tunjukin ke kamu kalau aku bener-bener serius sama kamu dan aku udah putusin selingkuhan aku demi kamu karena aku mau serius sama kamu oke tunjukin mana video ya oke kita putar videonya ceo kat oke maksudnya apa tuh ini apa maksudnya ini mas ini tuh pernikahan yang udah aku idam-idamkan sekali bersama dia wow makanan Indonesia semuanya dessert-dessertnya mau aku ingin serius dengan kamu aku juga ingin lihat ketika kita bulan madu nanti aku ingin bulan madu itu indah banget ada laut pohon ini nunjukin kalau aku bener-bener serius sama kamu ini siapa dah tapi kamu harus jelasin siapa dia nah lo udah gak seperti yang kau pikirin itu bukan seperti yang mas pikirin itu bukan siapa-siapa saya aku mau kamu putusin cewek ini ini bukan siapa-siapa jadi lo pengen ngaku lo selingkuh dan pengen putusin selingkuhan kamu tapi juga kamu tahu dia punya selingkuhan aku bisa jelasin dia harus ngaku dia harus jujur sama aku yang aku bisa jelasin dengerin aku dulu aku bisa jelasin aku udah jujur sama kamu aku udah putusin dia demi kamu dan kamu harus putusin dia demi aku kamu juga selama ini kelingkuh di belakang aku oke siapa cewek itu Aupar jadi gini loh maksudnya gini loh gini aku bisa jelasin gitu loh jadi selama saya di luar kota itu kan ada pelatihan pastinya nah pelatihan itu pasti ada tes oh training training iya bener nah saya itu sama perempuan ini namanya Grace itu cuma sebatas ya tahu tahu aja tapi itu kenal tuh enggak cuma sekedar tahu oh iya itu temen di pelatihan bilang temen juga ya cuma sekedar kenal aja sekedar kenal doang di pelatihan kok bisa ada cewek kota ini sampai ke cewek lo iya iya jadi cuma sekedar tahu enggak kenal ya kalau kita kita undang saja langsung ceweknya kau harusnya memilih aku yang lebih mampu menyayangimu berada di sampingmu selamat menikmati nama siapa mbak aku Grace Grace Alvar kenal apa cuma tahu doang sama Grace ini aduh 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 perasaan lo kaki lo gak kecepit pintu ya iya saya jujur oke kenal sama dia kenal ya tadi lo bilang tahu doang berasa kebohong kamu oke sekarang hubungan lo dengan dia apa Grace dengan Alvar ini apa aku calon istrinya mas calon istrinya kamu jangan kamu jangan kamu jangan kaca dong gak gak eh aku udah pada bertahun-tahun sama dia jangan berantun jangan berantun dari mana calon istri jangan berantun dulu sabar aku bisa jelasin terima kasih kamu bilang calon istri jelasin dong aku gak ngerti maksud kamu apa ini maksud aku itu calon istri buat pria lain bukan buat aku kamu selalu bilang aku calon istri yang baik kan dia bilang sama aku kalau aku calon istri yang baik dan dia selalu dia udah beli kasih gelang ini buat aku gelang ini buat kamu tapi emang kamu kenal bener nih pelatihan iya bener oke pelatihan satu kantor bener tapi dia bilang katanya kamu calon istri yang baik iya bener nah gimana sih kamu aduh mas saya bisa jelasin ya aku bisa jelasin dulu jadi sama pelatihan itu pastikan yang saya bilang tadi ada tes itu untuk memperbaiki atau menaikkan tingkatan saya lemah dalam hal hitung-hitungan atau eksak itulah namanya dan saya lihat Grace ini punya kemampuan lebih disana makanya saya mencuri artinya untuk bisa diajarin dan bisa dapetin nilai bagus agar ada tesnya bagus ya buat karir saya juga tapi saya gak pernah bilang kalau dia itu akan jadi calon istri sekali ya jangan baper deh lu jangan baper aku training sama kamu latihan itu jam 9 malam dan sampai rumah kamu jam 10 malam kamu gak pernah kasih periatan apapun karena kamu bilang kalau kamu kasih periatan kamu banget serius aku kan luar kota aku kerja kalau apa arti gelang ini apa gelang ini dikasih oleh apa arti gelang ini kalau emang tidak ada apa-apa gambar sabatan kan aku tanya pacar lu dikasih gelang gak pernah gak dikasih belum karena gak ada waktunya kenapa buat dia ada waktunya buat ngasih gelang ya karena gue mencuri hatinya dia buat tes gue biar bisa bagus kamu jahat ya g** banget gak sih kamu gak bisa gitu langsung sama aku acara ku angin tunggu tunggu lo bilang tadi katanya lo di bilisnya calon istri yang baik betul lo ngomong gitu iya oke suatu ketika coba jelasin gue ngomong Grace gue yakin lo akan jadi calon istri yang baik lo ngomong tuh begitu yaudah berarti lo janji dong tapi bukan buat gue mas jadi jelas buat pria bukan buat gue karena gue punya hubungan kenapa lo nanggepnya lebih sama gue gue cuma sebatas temen lo cuma sebatas temen buat dia jadi lo gak usah berhalat lebih sama dia oke kayak ini gak usah gue balikin makasih mau hukum gak kemana gak kemana gak kemana bumi salahkah Auffar dia bilang katanya kamu calon istri yang baik kalau menurut saya tidak loh uang dia bilang kamu calon istri yang baik calon istri istrinya siapa tapi kan tersirat nih buat apa yang ngomong ke dia ya namanya dia ngomongnya lagi sama si Neng ya otomatis dong pandangannya juga ke si Neng itu tadi gak mungkin misalnya bos lagi ngobrol sama saya pandangannya kemana-mana begini kan gak mungkin cuma kalau menurut saya salahnya Auffar itu tadi memanfaatkan itu loh tadi kan dia bilang dia pinter dia pengen ngambil manfaatnya biar dia iya iya nah boleh gak manfaatin orang agak boleh tapi kan orang harus memberi manfaat sama sesamanya iya tapi kan gak harus diambil begitu dengan secara paksa kita memberikan manfaat kan buat orang lain belum itu buat yang ngambil itu iya ya kalau kita misalnya harus memberikan manfaat sama orang lain kalau orang lain yang ngambil kan bercuma iya tapi kan bukan dipersiapkan untuk orang yang dimanfaatin itu kan manfaatnya iya ayo mau ngomong apa lagi iya oke peace kalau kurusan orang tua ma bos orang tua mesti menang iya lah umis sebagai orang yang hidup udah ratusan tahun iya 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 ada yang nitip ini siapa yang kirimin ini siapa siapa yang itu kirim apa ke kamu siapa sih yang hati ini siapa sih yang kirimin ini ntar dulu jelasin aku gak aku mau tau siapa yang kirimin ini ini siapa yang hasil siapa yang kirimin ini siapa gak tau tanya dong siapa yang itu kirim apa ke kamu siapa sih yang hati ini siapa sih yang kirimin ini ntar dulu jelasin gak aku mau tau siapa yang materi ini siapa yang hasil kasih tau gak aku dulu aku gak tau itu aku cuma lihat itu apa sih ini apa coba coba aku lihat suara yang apa si s, siapa yang kirimin ini udah lama yang bening ya Oke nama siapa Fatima Fatime jandemude Fatima namanya cantik banget nama Fatima aur Far aduh aduh apa jadi kamu yang ngirimin ini kamu orangnya itu apa itu gue tanya Iya ini apa tunjukin sekarang kalau ditunjukkan siapanya sayang dia udah selingkuh sama kamu tolong jangan dipertahankan dia udah selingkuhin aufer mas jadi lu ceweknya aufer saya ngerti mas saya selingkuhnya aufer saya ngerti mas saya disini memang orang kedua ya orang ketiga orang kedua mas saya sadar cuman saya disini tulus sama aufer jadi lu emang selingkuhnya aufer gue tau aufer punya pacar saya sayang sama aufer dulu berarti lo pelakor pelakor tetep aja pelakor lu lu juga selingkuh ya inget gua memang selingkuh tapi gue udah ngakuin kalau gue emang selingkuh dan gue udah putusin itu cowok disini di depan pacar gue terus kamu terima perlakuan ya kamu ya aku terima karena dia itu pacar aku aufer dia udah selingkuhin kamu please buka mata kamu dia udah selingkuhin kamu aku disini sayang sama kamu tulus aku bongkar semua kebusukan dia aduh ya statusnya pertama masih dia dia masih pacar aku dan dia pun juga serius tadi dia adalah pelakor dong Mas Uya disini saya adalah pelakor pelakor yang mulia pelakor tapi disini adalah pelakor yang mulia pelakor mulia ya ada yang salah ya maksudnya coba kenapa pelakor yang mulia itu gimana saya disini sayang sama aufer saya nggak mau dia diselingkuhin saya nggak mau dia dapet cewe kayak dia ya dia nggak bisa jaga aufer dia tapi kan dia udah minta maaf disini saya menyelamatkan dia dari marah bahaya ini cewe ini jadi lu mulia ya luar biasa jadilah pelakor yang mulia pelakor tetep aja pelakor oh itu dia kayak lo diem gue nyelamatin dia dari cewe kayak lo cewe kayak lo lo selingkuh depan dia di belakang dia dia kerja di luar kota ya lo setegah selingkuhin dia alfar please lo nggak tahu lo nggak tahu apa-apa tentang hubungan gue sama dia gue nggak usah ikut campur oke alfar pilih siapa apakah kamu milih pacar kamu indi atau pelakor mulia saya jujur saya pilih indi sekarang karena dia udah minta maaf ya udah putusin juga selingkuhin dan ya udah aku putusin begitu aja maksud kamu apa ya aku milih indi sebagai pacar aku selama ini kamu anggap aku apa ya pacar pacar tapi yang pertama itu aku kurang orang apa aku pernah nggak selingkuhin kamu ya kamu baik tapi lu mau jadi telingkuhan daripada dia sama cewek kayak oh gua jujur gua udah putusin cowok itu buat dia nggak bisa kayak gini dong maksudnya saya nggak terima dia milih cewek kayak gini oke ya udah sekarang ini aja kita putar video yang tadi aja ya lo lihat mungkin ini bisa membuka mata-mata kalian yakin lo udah putusin iksan tadi petelingkuhan lo yakin itu apa yang lo robek-robek disitu itu apa nyata lagi dari tadi oke kita putar saja aku terlalu video tadi mungkin ini hal romantis yang bisa aku lakuin ke kamu dan aku berharap kamar ini mungkin bisa jadi penanda awal buat keselesaian bukan kita siapanya mas makan ya emang gak baik buat kamu apa ya ada suara cowoknya itu siapa suara siapa itu suara siapa itu tadi lagi di rekam aku gak tau suara siapa aku gak tau udah omar udah tinggalin saya kayaknya ini ya aku gak tau itu siapa aku gak tau itu siapa siapa siapakah pemilik suara tadi langsung saja kita tampil pun gila dia tampilkan kita tampilkan pun gak usah pun gak usah pun gak usah pun kita tampilkan gak usah pun sang pemilik suara nama kamu siapa nama kamu siapa ikhsan ikhsan terus yang tadi siapa dong eh siapa ini apa oke silahkan duduk masalah bro oke terus coba foto yang kamu rombok-rombok tadi mana coba lihat sini saya lihat kecil banget ya ini ikhsan ya oke pertanyaannya tadi yang lu putusin tuh ikhsan apa Ivan yang tadi dia sebut-sebut ini apa ini kamu siapanya Indy ikhsan saya pacarnya Indy pacarnya itu ngepris berarti merompok berarti siapa berarti lu tadi orang bayaran lu ya yang lu suruh pura-pura jadi ikhsan biar seolah-olah lu di depan cowok lu udah putusin selingkuhan lo lo ngaca mas saya bisa jelasin nyakitin dia nyelingkuhin dia mas saya bisa jelasin ya jelasin ya lo gak usah dengan penjelasan ya jadi selama ini kamu di luar kota kamu gak punya waktu buat aku bahkan ngunjungin aku ketika aku sakit ya terus kamu gak nanya kabar aku dia yang selalu ada dia yang selalu nemenin aku terus lo harus selingkuh Alvar dia udah selingkuh lihat ya tapi kan kamu gak harus ngebalasnya kayak gitu juga kamu ngapain aku udah kerja di luar kota ntar lu sabar sabar aku kerja di luar kota buat masa depan kita juga dan kamu tadi udah nunjukin video-video juga tentang pernikahan kayak gitu terus kamu berarti itu bohongan tapi kamu gak pernah pulang bahkan ngunjungin aku pas aku sakit di rumah sakit kamu dimana kamu gak nanya kabar aku apa aku udah sembuh apa belum dia yang ada dia selalu di samping aku aku kerja tapi ya Alvar aku kerja aku kerja sayang Alvar please buka mata kamu buka mata kamu kamu gak pantes pertahanin cewek kayak gini aku yang bisa menerima kamu apa adanya Alvar lu lu diem deh lu lu yang diam udah 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 saya keluarnya pusing 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 Doesn't lu Fatimah mana Fatimah Apa 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 Tuh Tuh saya kan Fatima pergi mi tanya-tanya nomor teleponnya belum Hei Bos ya bentar berarti tadi yang keluar yang diputusin itu ikhsan ikhsan ikhsanan nama kamu siapa ikhsan ikhsan kita putus Oke udah ada yang aneh dari tadi umum ini ada apa aku aku bisa jelasin aku bisa selingkuh apa yang mau dijelaskan apalagi semuanya udah jelas jadi dia pacar aku dia di luar kota aku selingkuh iya aku selingkuh ini nih ini selingkuh over apa ikhsan yang cowoknya aslinya dia pacar aku yang udah bertahun-tahun bersama aku mas tapi dia jauh Oke kalau dia selingkuh baru ya dia selalu ada buat aku ini cowok baru berarti tadi kamu pura-pura memutusin ikhsan berarti kan kamu masih pengen jadian sama cowok loh pelak bukan pelakor ya laki Mas kamu tahu kan tahu apa aja yang udah aku kasih kamu tahu kan aku nggak suka kamu inget kan aku trauma aku trauma kamu inget kan masa lalu aku nah saya pernah gagal kamu pernah gagal kagak nikah apa gimana Oh gagal dan rumah tangga Oh pernah punya istri ya dan saya punya anak-anak punya anak tapi saya sudah bisa saya udah jalanin ini semua sama Indy dua bulan dia serius gitu ya sudah saya kasih semuanya saya yakin sama dia sampai saya buat video tadi tapi kok kayak gini kau udah apa kayak aku aku minta maaf sama ngapa kayak gini kamu tahu kan aku semuanya udah jelas semuanya udah jelas kamu kamu dari aku aku dari aku dulu semuanya udah jelas kamu tahu kan aku trauma kamu tahu kan tapi aku minta maaf kamu ingetkan videonya kamu liatkan videonya aku aku minta maaf aku minta cukup semuanya kamu maafin aku dulu aku mau pergi jangan tahan aku 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 mau pergi ya gimana Mi ya bagaimana lagi ya bantu udah ya kita bantu bicara udah keputusannya di tangan-tangan mereka orang mereka memang pelaku sejarahnya kok Iya Iya kan ya udah itu adalah sesuatu yang harus dia terima oleh mereka yang jelas mereka udah bersedia untuk berada di rumah Uya mereka merasa itu buat mereka dan kita sudah bantu penyelesaian permasalahan mereka dan semua terbuka clear buat mereka ya Mi ya Oke terima kasih banyak sampai ketemu lagi di rumah Uya Mungkin ku relakan ku ku kau tinggalkan diriku disini harus pernah gini aku yang berada di rumah berasa lelah dan penyerah karena tak selamanya sedikit ku itu indah